Ayah dan anak ini sering mengantar karpet ke rumah orang-orang kaya Suatu hari anak ini ngilar melihat anak orang kaya yang makan es krim Si ayah selalu mengajarinya untuk tetap bahagia walaupun hidupnya sederhana Dia juga harus selalu berbuat baik kepada orang lain Walau capek dia masih tetap peduli dan memberikan tempat duduk untuk orang yang membutuhkan Dia juga harus jujur ketika menemukan dompet dan dikembalikan ke pemiliknya Karena yang namanya rejeki itu akan datang dari mana saja Si ayah juga tahu kalau anaknya itu pengen es krim Jadi dia beli itu Karena sudah tua dia pun kelelahan dan jatuh sakit Anak ini merawat ayahnya Dia juga jadi harus mencari uang sendiri Dia kerja keras dari siang sampai malam Dan ketika dia dapat rezeki dia pun langsung membelikan obat dan makanan untuk ayahnya Anak ini sudah kecapean banget tapi dia harus tetap bersyukur Dia bersyukur memiliki ayah yang baik dan dia juga mengingat masa-masa indah bersama ayahnya Anak ini juga membelikan es krim untuk ayahnya Walau sederhana karena mereka selalu bersama hidup mereka selalu bahagia Yang sayang sama ayahnya like dan komen video ini ya Tiga anak cowok ini berlari ke ujung pelangi Di sana mereka melihat ada sebuah batu pelangi yang indah Salah satu anak berbaju oran ini langsung mengambilnya Dia mengelap batu itu dan mendekatkannya ke telinga Saat itu dia mendengar sesuatu yang aneh Kemudian dia pun berharap mendapatkan coklat yang begitu banyak Dan ajaib banget guys setelah itu tiba-tiba banyak sekali coklat yang keluar dari sakut celananya dong Mereka kagum dan terkejut kemudian mereka juga meminta sebuah benteng Tidak lama setelah itu benteng pun muncul di belakang mereka guys Kemudian mereka juga meminta jurang agar tidak ada orang yang bisa mengambil batu pelangi tersebut Lagi-lagi akhirnya permintaan mereka pun terkabul dan setelah itu apa yang terjadi lanjut part 2 Part 2 Melihat keajaiban batu pelangi tersebut mereka bertiga pun jadi pada rebutan tuh Alhasil batu itu jatuh dan terlempar ke arah jurang guys Sampai akhirnya mereka bertiga pun turun ke bawah dan mencari batu pelangi tersebut Dan ternyata batu pelangi tersebut ada di atas batu di tengah sungai Ketika anak baju oran ini mau ambil tiba-tiba muncul buaya di sana guys Buaya itu juga melahap batu pelangi tersebut Beruntung anak itu berhasil kabur Setelah itu dengan beraninya anak ini melewati para buaya-buaya itu Anak ini juga masuk ke dalam mulut buaya untuk mengambil batu pelangi tersebut Dan untungnya buaya itu memutahkan kembali anak itu dan akhirnya anak itu bisa selamat guys Aduh berani banget emang ya tuh anak Jadi guys di keluarga ini tidak boleh bermain handphone ketika sedang makan Apalagi si bapak ini itu galak banget guys Jadi si ibu dan si anak-anaknya selalu bersembunyi ketika bermain handphone Pokoknya setiap si bapak jatuhin sesuatu baru deh mereka jadi pada bermain handphone Dan buru-buru disembunyiin lagi ketika si bapak melihat Si bapak kelihatannya sudah curiga Sampai akhirnya dia pun sengaja nih menjatuhkan keranjang yang ada di meja Tapi guys ternyata setiap si bapak menunduk dia juga selalu bermain handphone diam-diam Aduh sungguh membagongkan ya guys Hayo siapa nih yang gak bisa lepas dari handphone dan selalu membawanya kemana-mana Coba like dan komen video ini ya